Intro Halo Magenter selamat datang di channel Magenta Inspirasi Magenter dari tahun ke tahun sudah pasti tren akan terus berubah ya Dan karena tren selalu bersifat tentatif atau terus berubah Maka gak jarang juga akan ikut mempengaruhi dunia bisnis Seperti misalnya di pertengahan tahun 2020 kemarin Terhitung ada banyak orang yang menggandrungi jenis ikan cupang Tidak hanya anak-anak, bahkan sampai dewasa, remaja dan juga orang tua Dari situ mulailah muncul banyak bisnis baru yang coba membudidayakan ikan jenis ini dan menjualnya Peminatnya pun juga gak sedikit ya, karena apa? Ya tentu karena sedang tren saat itu Sampai sekarang sebenarnya masih ada dan ramai juga loh Namun sudah tidak seheboh waktu awal pandemi dulu Nah memasuki tahun 2022 ini Kira-kira menurut kalian nih tren bisnis apa sih akan naik daun? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut wajib tonton Sebelum ketinggalan Inilah tren bisnis tahun 2022 Versi dari channel Magenta Inspirasi Bisnis kuliner Seperti yang Magenters ketahui setiap manusia pasti butuh asupan makanan mulai dari pagi sampai malam hari ya Kebutuhan terhadap makanan inilah yang menjadikan bisnis di bidang kuliner tidak akan pernah lekang oleh waktu Hanya saja menjalani bisnis kuliner bisa dibilang susah-susah gampang Magenters Hal ini dikarenakan bisnis kuliner harus mengikuti tren yang ada Dan tahu bagaimana cara menjualnya dengan baik Bisnis kuliner yang sangat laris dan banyak diminati di tahun 2021 kemarin adalah Dim sum, touch and sandwich Soft cookies, cilok pedas, donat crispy, tahu crispy, say sapi, dessert box, roti kukus, tahu walik nih Pisang goreng madu, nasi kulit, kravel, sampai minuman boba Hayo, kalian semua pasti sudah pernah mencobanya kan? Membuka bisnis kuliner tidak hanya terpaku pada produksi yang dijual Namun juga promosinya secara terus menerus setiap hari Belum lama salah satu marketplace yang identik dengan warna orange Telah menyusul dua platform transportasi online yang memancangkan penggunanya Dengan menambah fitur untuk pemesanan makanan secara online Magenters Nah platform dan marketplace online ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pebisnis di bidang kuliner Dengan bergabung dan memasarkan melunia di platform online Hal yang harus dipersiapkan untuk menarik minat pembeli adalah foto produk Dalam hal ini adalah makanan yang kalian jual Di samping mempersiapkan foto makanan dan memasang iklan Sosial media juga menjadi strategi Jitu untuk menarik pelanggan baru Dan jangan lupa untuk memberikan diskon yang menarik nih bagi pembeli Pokoknya mah kalau pemula intinya jangan pelit-pelit banget ya Biar konsumen banyak yang kecantau Nah sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Biar kalian gak ketinggalan info Menjadi tutor belajar online Banyak orang berharap di tahun 2022 ini akan menjadi tahun kita mengakhiri pandemi Magenters Tapi tidak menutup kemungkinan ya peluang yang hadir pada praktik sekolah online akan terus ada di daerah-daerah tertentu Didingi dengan jumlah naik turunnya kasus covid yang ada pada dasarnya tidak bisa diprediksi Oleh karena itu kesempatan untuk menjelajah sebagai tutor belajar berbasis online tidak boleh diabaikan Buat Magenters yang merasa punya passion di bidang ini bisa membuka dan memanfaatkan peluang apapun yang sekiranya bisa menghasilkan cuan Mulai dari sekecil apapun itu Membuka jasa les online memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan para penyelenggara les biasa Penyaji bimbingan online biasanya jauh lebih murah dan proses latihan instruksional dapat diberikan kapan saja Selain itu pelatihan berbasis web memberikan pembelajaran yang cepat, langsung dan tepat bagaimana cara belajarnya Pembuat rencana bisnis Menjadi seorang wirausahawan mengharuskan seseorang untuk mengetahui tantangan yang dihadapi di pasaran Magenters Rencana bisnis adalah perangkat vital dan kunci bagi para pebisnis Pembuat rencana bisnis yang baik tidak hanya membantu pembisnis untuk memusatkan perhatian pada kemajuan spesifik yang penting bagi mereka untuk membuat ide bisnis berhasil Tetapi untuk membantu mereka mencapai tujuan saat ini dan jangka yang panjang Orang-orang selalu mencari ide untuk membuat bisnis mereka laku Karenanya terdapat peluang besar pada sektor jasa memberikan ide-ide ini Nah kalau kalian menguasai pengetahuan hukum dan manajemen keuangan serta telah berhasil mendirikan bisnis Maka bisa untuk memberikan saran dengan berbagai bootstrapnya Dan ini adalah bisnis yang terbilang besar ya Magenters sekalinya dapat klien Kalian pun akan dapat keuntungan yang berlebih loh Wah cuan 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 Bisnis produk kecantikan Tampil cantik sepertinya memang sudah menjadi idaman dan mimpi semua wanita ya Magenters Mulai bisnis dengan menjual produk-produk kecantikan juga bisa nih Menjadi ladang pendapatan yang lumayan menjanjikan Hampir setiap wanita butuh menjadi cantik dan diakui cantik Dan dengan menggunakan berbagai produk-produk kecantikan yang kalian jual Maka terciptalah tujuan itu Lalu terjun ke dalam bisnis produk kecantikan awalnya memang tidak mudah Magenters Kalian pun harus melewati berbagai uji untuk menghasilkan produk yang baik dan diterima oleh masyarakat Tapi kalau kalian tidak memiliki produk pun Sebenarnya juga masih bisa masuk nih dalam bisnis produk kecantikan Gimana caranya? Tentu dengan menjadi seorang reseller atau dropshipper Nah untuk menjadi reseller atau dropshipper Hal pertama yang harus Magenters lakukan adalah riset untuk mencari supplier produk kecantikan yang terpercaya Sain itu harus dipastikan nih bahwa produk kosmetik perawatan kulit Dan produk kecantikan lainnya sudah memiliki kualitas yang baik dan memiliki izin dari BPOM Buat kalian yang ciwi-ciwi ya terutama Sudah pasti cukup paham lah dengan itu semua Jadi semoga bisnis produk kecantikan kalian semakin sukses ya Terima kasih telah menonton Menjadi influencer atau youtuber Nah yang terakhir nih Magenters adalah salah satu cabang bisnis yang populer Digandrungi banyak kalangan menjanjikan untung besar Tapi juga dengan proses yang tidak sebentar Adakah salah satu di antara kalian yang ingin menjadi influencer? Menjadi seorang influencer di sosmed ataupun youtuber? Menjadi youtuber dan influencer memang jadi salah satu ladang usaha yang paling banyak disukai oleh banyak orang Dimana untuk menjadi seorang youtuber dan influencer tidak harus mempunyai skill yang unggul Hanya diperlukan pengetahuan di bidang digital Kecuali kalau memang Magenters memiliki keahlian khusus dan ingin berbagi dengan banyak orang Untuk mencapai tahap influencer pun sebenarnya sangat mudah Asal tahu kuncinya yaitu konsisten upload konten Dan bagaimana sih caranya membuat orang tertarik dengan channel youtube, akun instagram dan platform media sosial kalian yang lain Sebagai permulaan Magenters hanya perlu menjadi orang yang sering bahas sesuatu hal viral Berikan saja opini sederhana untuk masalah tertentu Pokoknya apapun yang sedang viral coba deh untuk buat konten pembahasannya Nah semakin sering membuat konten otomatis Angka subscriber dan follower pun akan terus meningkat Dan dari situ kalian bisa mulai mendapatkan adsense Dari channel kalian atau menerima endorse secara terus menerus Sampai akhirnya uang kalian bisa terkumpul banyak Jadi tren bisnis mana nih akan kalian coba di tahun ini Magenters Share pendapatan menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya